Halo, kembali lagi di tutorial Ankong. Kita masuk di fitur Concordance Tool dan kali ini saya akan mengulas fitur dari Advanced Search yang dimiliki oleh Concordance dan juga sekilas tentang Wildcard untuk pola pencarian kata ataupun frase. Jadi, saya akan mengunggah folder Korpus Tempo seperti sebelumnya dan kita bisa mulai mencari misalnya kata melakukan, kembali ya, pencarian hanya dengan satu kata melakukan, tapi jika kita ingin mencari lebih dari satu kata misalnya pemakaian atau menampilkan Concordance atau Keyword in Context untuk lebih dari satu kata bagaimana kita bisa melakukan hal itu? Advanced Search disini memungkinkan kita untuk melakukan pencarian membuat Concordance untuk lebih dari satu kata. Jadi, kita klik Advance kemudian kita pilih atau ketik centang di Use Search Terms from List Below kalau kita centang ini Ankong akan mengizinkan kita untuk mengetik kata-kata yang ingin kita cari Concordance ataupun Keyword in Contextnya jadi kita bisa misalnya mengetik melakukan kemudian enter dilakukan enter pelaku enter pemberlakuan dan seterusnya setelah kita selesai mengetik kata-kata yang ingin kita cari Keyword in Contextnya kita bisa klik Apply dan kalau kita bawa kursor kita ke sini kita tidak diizinkan untuk melakukan pencarian melalui field ini karena sudah menggunakan Advanced jadi kalau kita klik Start dan kita lihat melakukan sudah muncul pemberlakuan juga muncul pelaku dilakukan juga muncul dan tentunya kita bisa sort ini berdasarkan misalnya level 1 nya adalah 0 artinya akan di sort berdasarkan Node Word dan level 3 mungkin 1L dan seterusnya dan ya kita bisa lihat seperti ini oke itu Advance Search kemudian yang selanjutnya adalah kita harus non-aktifkan ini dulu apabila kita ingin melakukan pencarian lagi di kolom di bawah ini selanjutnya dari Advance Search adalah kita bisa clear ini selain mengetik sendiri kita juga bisa menyiapkan file berkas file yang berisi daftar kata-kata yang ingin kita cari Keyword in Contextnya jadi masih dengan mencentang ini Use Search Terms from List Below kita bisa klik Load File dan saya sudah menyiapkan satu file contoh ini Multiple Search Terms dan Bapak Ibu teman-teman bisa membuat sendiri file itu dari plain text kalau kita lihat misalnya disini open ini hanyalah plain text plain text biasa kalau di Windows mungkin dibuka dengan notepad ataupun notepad plus plus plain text biasa dan kita pilih itu kemudian open dan otomatis kata-kata yang kita masukkan di file tadi muncul disitu dan kita klik Apply lalu masih belum berfungsi kita klik Start dan ya muncul hasil yang sedikit berbeda karena tidak ada kata pemberlakuan tapi ada berlaku oke itu advanced search terkait multiple search item kemudian yang juga bisa kita lakukan adalah memilih atau mencari kata konteks untuk suatu kata yang kita cari ya use contact words and horizons jadi kita bisa menggunakan ini untuk misalnya mencari saya ingin mencari misalnya kata melakukan yang juga muncul dengan kata misalnya penangkapan di sebelah kiri ataupun kanan dari kata kunci ini jadi misalnya kalau kita lihat datanya disini ya pemeriksaan misalnya pemeriksaan oke kita klik Add pemantauan misalnya pemantauan pemantauan add dan seterusnya ya kita yang menentukan kata konteks apa yang kita inginkan muncul dengan kata target yang kita cari disini dan konteks horizon ini terkait konteks words akan menentukan di seberapa kata di sebelah kiri ataupun sebelah kanan dari kata target ini untuk kata konteks ini muncul jadi saya akan biarkan konteks horizonnya 5L 5 words to the left 5R 5 words to the right kemudian klik Apply dan kalau kita klik disini kita bisa melakukan pencarian ya dengan disini dan kita klik Start dan kita lihat bahwa hanya ada 3 kemunculan dimana melakukan muncul dengan pemeriksaan dan juga pemantauan oke karena kita batasi kita batasi pencarian konkordens ini untuk kita melakukan dimana konteks word pemantauan dan pemeriksaan harus muncul dengan melakukan oke jadi tentunya di korpus yang lebih besar kita bisa menentukan kata-kata konteks yang menarik yang ingin kita teliti selanjutnya oke itu terkait Advanced Feature dan saya ingin menunjukkan satu fitur lain terkait pencarian disini mungkin saya akan perbesar ini Fonts Search Entry adalah 17 dan resultnya adalah 16 Apply oke ada satu pola pencarian yang disebut dengan Wild Card kalau kita menuju ke Set Global Settings disini ada Wild Cards Wild Cards ini adalah karakter yang merepresentasikan karakter karakter tentu meta karakter istilahnya yang merepresentasikan karakter disini jadi ini adalah tanda bintang atau disebut dengan Klinis Star kalau kita menggunakan ini artinya kita ingin mencari Zero or More Characters ya tanda plus ini artinya Zero or One Characters dan seterusnya jadi contohnya misalnya kalau kita ingin mencari kata-kata yang diawali dengan Se diikuti oleh Zero bintang Zero or saya kira More Zero or More Characters ya kemudian diikuti oleh Nya begitu misalnya jadi Ankong akan mencari kata-kata yang diawali dengan Se diikuti oleh karakter Nol ataupun lebih karakter dan diakhiri dengannya oke kalau kita klik Start hmm hmm interesting mungkin begini no zero oh maybe seharusnya selesai tersebut oke that's strange oke jadi ya jadi it's not strange tidak aneh jadi kata-kata dengan se dan nya itu sepertinya tidak ada di korpus ini hmm atau mungkin ya ini sepertinya isunya disini karena kita mencari kata se dan se diari dengannya dan diikuti oleh konteks ini jadi kata itu tidak ada konteks pemakaian dimana se nya diikuti oleh kata konteks ini tidak ada jadi kalau kita clear ini ya hmm kemudian tidak centang ini kita klik apply sekarang kita jalankan lagi wildcard ini seharusnya hasilnya muncul nah ini dia oke hmm salah satu fitur wildcard dengan clean stars jadi hmm cukup membantu wildcard ini untuk mencari bentukan kata dengan morfologi tertentu hmm dan saya sarankan bapak ibu teman-teman mencoba-coba hmm hmm wildcard ini jadi satu contoh lagi terakhir adalah wildcard tagar ini jadi tagar ini mencerminkan any one word kata apapun oke jadi tagar ini di kolom pencarian ini akan menghasilkan kata apapun hmm mari kita coba se nya diikuti oleh tagar oke se nya diikuti oleh spasi dan tagar kalau kita klik start hmm jadi tanda pointer itu akan mencakup se nya plus kata yang mengikutinya oke karena kedua unsur ini adalah termasuk di dalam pola pencariannya se nya plus satu kata apapun itu tapi kalau kita hilangkan itu kita klik start tadi jadi tanda point nya hanya meliputi node words saja ya itu perbedaannya dan kalau kita misalnya jalankan seperti yang tadi se nya diikuti satu kata yang lain dan kita klik disini yang di highlight oleh nkong adalah dua bentuk ini dua unit ini karena kita mencari dua unit se nya plus satu kata apapun oke ya itu dia fitur advance dari nkong yaitu advance search dan context words kemudian sekilas tentang wildcard oke semoga itu bermanfaat dan sampai bertemu lagi